Intro Selamat pagi dan selamat bergabung saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi Kita menuju ke informasi yang pertama Sebanyak 45 PMI yang dideportasi dari Malaysia telah dipulangkan ke daerah asal Pemulangan PMI dilakukan melalui Pelabuhan Tunon Takanunukan, Kalimantan Utara Sebanyak 45 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia telah dipulangkan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kalimantan Utara melalui Pelabuhan Tunon Takanunukan menggunakan kapal Pelni KM Bukit Sigunta Para PMI berasal dari Sulawesi Selatan sebanyak 30 orang Sulawesi Barat 3 orang Sulawesi Tenggara 3 orang Sulawesi Tengah 2 orang Sulawesi Utara 1 orang Dan Nusa Tenggara Timur 6 orang Pelaksana tugas harian BP3MI Kaltara, Sarni, mengatakan Dari 69 PMI yang tiba pada Rabu 28 Juni 2023 lalu 24 orang berasal dari Kaltara Sehingga hanya tersisa 45 untuk dipulangkan ke daerah asal Para PMI dipulangkan setelah seluruh ketentuan dipenuhi oleh para PMI yakni telah melalui pemeriksaan kesehatan fisik, kesehatan mental, serta pendalaman wawasan kebangsaan sebagai warga negara Indonesia Lebih lanjut, Sarni mengatakan Para PMI yang dideportasi segera dipulangkan agar para PMI bisa melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah bersama keluarga Ahmad Albar dari Nonukan melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-77 Polres Kutai Timur membuat sumur bor bagi warga pengalon Kutai Timur Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa menikmati air bersih Sebab selama ini warga tidak bisa mendapatkan air bersih Masih banyaknya masyarakat yang belum menikmati air bersih Polres Kutai Timur turun dan hadir memfasilitasi air bersih melalui sistem sumur bor Salah satu titik sumur bor yakni di RT11 Desa Sepasot Timur Kecamatan Bengalon, Kutai Timur Kapolres Kutai Timur AKBP Roni Bonik mengatakan selama ini warga harus membeli air tandon guna memenuhi kebutuhan air bersih Dengan adanya sumur bor, maka 17 kepala keluarga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli air tandon Roni Bonik menyampaikan hadirnya sumur bor dan fasilitas air bersih ini merupakan hadiah dari Polri khususnya Poldakal Tim dan Polres Kutai Timur untuk masyarakat Bengalon dalam menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-77 pada 1 Juli 2023 mendatang Selain menghadirkan instalasi air bersih bagi masyarakat hari ulang tahun Bayangkara tahun 2023 Polres Kutai Timur juga turut melakukan bedah rumah warga yang kurang mampu disangata Selain itu, berbagai acara juga telah disiapkan jajaran Polres Kutai Timur dalam memeriahkan hut Bayangkara ke-77 Gunawan dari Kutai Timur melaporkan Saudara, demikian info terkini pada hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Saya Aisyugunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!